Jajan kaki-kaki Untuk bincang-bincang nih seputar masalah-masalah suspensi, biaya, serta seluk-beluk modifikasi mobil jadi ceper Bersama Kang Agun dari GE Autoshock Teman-teman, sama Kang Agun dari GE Autoshock Iya, siap Kang, ini GE ini artinya apa nih Kang? GE itu singkatan dari GE Yellow GE Yellow, mana yellow-nya? Yellow-nya ada Saya mau tanya gini Kang, kira-kira apa aja sih problem-problem yang dialamin, pengalaman Kang Agun nih seputar kaki-kaki mobil? Banyak sih faktor-faktornya mulai dari sobje bocor, kaki-kaki beledak beleduk, masalah kaki-kaki dan sobleker itu banyak sekali sih problemnya Jadi intinya kalau ada customer yang kita ke GE Autoshock, jadi salah satunya kita pengecekan dulu Pengecekan dulu mana yang rusak, nah seandainya kata bisa diperbaiki ya kita perbaiki, kalau nggak ya kita ganti, separah itu kali-kali Umumnya apa aja tuh yang gejala-gejalanya gitu? Umumnya gejala-gejala mungkin pada saat kita bawa di jalanan rusak bunyi dia, isik Isik, kalau nggak itu dari sektor kaki-kaki, kalau dari sektor sobnya mungkin karena bocor, makan ban segala macem gitu Oh kelihatan dari situ ya? Makan ban terus limbung kali ya? Terus rata-rata biasa dia pergi ke tuang sepuring, sepuringnya nolak, entah itu dari sektor kaki-kakinya nggak beres ya itu intinya Kalau sobbreaker itu umumnya bocor ya? Bocor, ada yang bocor, ada yang as yang ngebagel, ada yang as bengkok, as kotek macem-macem sih Itu nggak mau balik atau gimana jadi? Kalau ngebagel itu nggak mau balik, dia ke bawah mau tapi pas ke atas dia ngunci Oh gitu, oh bisa ya? Bisa Itu karena apa penyebabnya? Faktornya karena mungkin karena kita kelalaian, main mobil udah rusak tapi kita hajar terus Kita pakai terus, rasa enak, padahal itu kan yang main aja spiralnya doang Oh iya Kayak gitu model-modelnya Jadi mungkin nggak semua pengemudi itu sensitif ya, jadi taunya empuk, enak gitu, ternyata shocknya udah mati Ya, kayak gitu Itu bisa jadi pada rusak shock-shocknya Shocknya rusak, ngambek aja jadi nggak mau balik ya? Ya, betul Ya gitu, kalau udah gitu ganti tuh? Dilihat dulu kondisinya, kalau misalkan andai kata dia nggak bocor, as nggak baret, nggak bengkok, segala macam Masih kita bisa servis Bisa di servis? Bisa servis Jadi ntar kita kuras lagi olinya Amal gasnya kita buang, diisi gas baru dan oli yang baru Oh direkondisi gitu ya? Direkondisi istilahnya kayak gitu Berapa biaya itu kalau gitu? Kalau untuk ini semacam kayak mobil Jepang, menengah ke bawah itu sekitar depan 500 ribu sepasang, belakang 400 ribu sepasang Wah, nggak nyampe sejuta udah depan belakang tuh? Iya, dan itu kita ada garansi pula Garansi? Wah, berapa lama nih? 6 bulan 6 bulan? Wah, lama juga ya? Lumayan Harga terjangkau nih Iya Depan belakang, nggak nyampe sejuta Bisa servis Bisa servis Dan garansi Garansi dari kita Ternyata kalau udah mau deket garansi habis bocor? Boleh Di garansi lagi? Kita pengecekan di sini Pengecekan di sini ya? Nah pengecekan di sini bocornya kayak gimana Oh gitu Pasti ada keringanan lah Itu kan tadi shock breaker, kalau pair itu ada ini nggak bisa di Pair? Istilahnya pair mungkin kalau misalkan si shocknya lemah kita paksa terus mungkin bisa ada lemahnya Bisa aja? Karena teksturnya kan terbuat dari bajak Itu ada lemahnya juga Lemahnya juga? Makin lembek itu? Iya, makin lembek bisa jadi lemah Tapi itu biasanya tahunan sih Tahunan ya? Jarang lah ya? Jarang Bajakan dari shock test sih Tapi ada juga yang custom-custom CPR ada yang baiknya sih Lanjut Kang, itu tadi sekitar pair dan shock breaker nya Kalau kaki-kaki? Kaki-kaki Itu problemnya apa aja? Kaki-kaki mungkin ya busing armnya jebol Itu bisa jadi Terus terot-long terot pada kena itu bisa Itu dari problemnya kaki-kaki Itu ganti atau bisa ada customnya? Kalau untuk busing kita ganti aja ya Karena udah ada part-partnya sekarang udah banyak Udah banyak ya? Bisa ganti busing Jadi nggak hanya beli satu set Kita ganti busingnya doang udah bisa Oh gitu Soalnya kalau ngomong mobil Jepang udah banyak sih Busing-busing armnya Kalau untuk terot-long terot juga sama Daripada kita main fresh-press nggak kuat lama Mending kita ganti aja Itu ya? Terot-long terot Bisa kasih contoh nggak? Misalnya Avanza lah Atau mungkin yang tadi diperbaiki tuh Suzuki Ario misalnya kayak gitu Berapa biayanya? Atau part-nya? Itu kurang lebih sih Kalau misalkan untuk terot-long terot Paling mahal itu sekitar 700an 700an Sekitar 150an Udah beres tuh kaki-kaki Oh gitu Depan belakang tuh? Enggak yang depan doang Kalau bicara kaki-kaki tuh Kalau belakang jarang sih biasanya Oh jarang ya? Kang Kalau di sini mobil apa aja nih yang sering masuk sini? Masalah-masalahnya? Masalah-masalahnya kaki-kaki ya Paling kebanyakan sih mobil MPP ya Kayak semacam Avanza Mobil Lio Rio Sigra Kayak gimana? Nissan Lipinai Kayak gitu Kalau untuk mobil Jepang Biasanya Masalahnya umum aja? Sama atau gimana? Hampir sama sih mirip-mirip Hampir sama ya mungkin itu dari karet support Dari busing-busing arm Gitu Dari engine-engine mounting Kayak gitu modelnya Kira-kira biaya perbaikan ini berapa? Kalau untuk Kisaran ya? Kisaran untuk mobil Lio Kalau pengen kaki-kakinya pengen Enak nyaman itu Di luar ekstir itu sekitar 2 juta udah habis itu 2 juta ya? Nah 2 jutaan Itu udah meliputi engine mounting Busing arm Terot long terot Kayak gitu Sama engine mountingnya? Iya Oke dari atas berarti Iya Langsung Itu penyakitnya kondak Karena dia penggerak depan sih biasanya Nah kalau Avanza itu? Nah kalau Avanza mungkin Salah satunya Dia penyakitnya dari Busing arm Amma link stabilizer Amma kalestablizer Ada dua itu Link stabil sama kalestablizer Kayak gitu Itu bisa dibawah 1,5an itu 1,5an Udah terima beres Udah terima beres Oke Nah itu diganti pake Part genuine atau gimana? Ada sih Importing ya Importing ya Ada misalkan untuk Kona mobilnya ya Ada untuk Kona mobil Oh jadi gak melulu Part bawaan itu ya Genuine ya? Jadi ada after marketnya juga? Ada, ada part after marketnya juga Gak banyak sih mau mobil Jepang Gak banyak ya? Gak Kalau genuine mungkin lebih mahal ya? Apanya Kalau genuine mungkin Karena dia bicaranya full set Oh Satu arm full set Satu gelundung Jadi gak diganti musiknya doang Oh Ini lame juga nih ya Iya Apa nih? Karena kita deket kereta Kereta ke belakang persis Iya Iya Jadi baik sound Iya Kita lanjut Kang Sekarang ke Rekstir Ini jalan satu Penyakitnya juga Penyakitan juga nih mobil-mobil sekarang ini IPS itu Enak sih Tapi belakangan Banyak ya ini ya Banyak ini ya Risikonya ya Iya Nah ini kira-kira Biaya perbaikannya berapa nih? Untuk perbaikan Banyak kan kan Disini juga kan Mobil dari menengah ke bawah ya Yang IPS ya Banyaknya kayak model Avanza Brio Sehingga segala macem Mobilio Itu untuk biaya perbaikannya Itu kita dari sekitar harga Dua juta sampai 2,5 Oh Nah perbaikan itu total Semua terima beras Sudah sama jasa Garansi? Bergaransi juga kita Berapa lama tuh? Satu tahun Satu tahun? Wah lumayan juga ya Iya Gitu Tapi kalau Apa namanya beli copotan bisa juga disini? Copotan juga bisa Kita order dulu Copotannya Baru kita nyedain Oh gitu ya Kira-kira berapa kisarannya? Kisarannya Biasa lain mobil lain harga biasanya Kalau misalkan untuk kayak semacam Avanza Cepotan sekitar 5 atau 5,5 Itu originalnya Original lelangan biasanya Kalau mobilio beda lagi? Mobilio lebih mahal lagi Lebih mahal lagi Lebih mahal lagi Karena dia motor di bawah Oh motor di bawah? Lebih mahal di mobilio Nah itu ngomong-ngomong motor di bawah Itu sering problem juga nggak? Kebanyakan sering sih Di motornya? Kadang sering libas banjir bisa jadi Banjir itu ya? Itu penyakitnya Itu diperbaiki apa diganti kalau udah gitu? Kalau udah kayak gitu Biasanya kalau misalkan motornya kena Biasanya kita ganti copotan Ganti copotan Ganti copotan satu full set itu Mau nggak mau tuh ya? Iya Apapun mobilnya ya? Karena motornya udah Biasanya kan cuma kelak-kelak-kelak Seandainya kalau misalkan Nggak separah itu Masih kita bisa akalin service untuk maksimal Tapi kalau udah parah banget Entah itu karatan segala macem Giginya kemakannya Itu mau nggak mau kita ganti Oh Itu Kalau untuk reksir Oh iya Kang? Iya Ini belakang saya ada Mobilio Ceper nih Iya Kayaknya ikonik banget nih mobil Iya Kalau lihat Instagramnya Iya iya Ini pakaian sendiri om Pakaian sendiri? Istilahnya maskotnya juga G.Y Oh maskotnya Tapi Kak Agun masa pakai warna ini? Ini kebetulan istri yang pakai Oh istri? Dia seneng warna kayak gini Yaudah di custom kayak gini Jadi julukannya Michelle Michelle Ini tadi ya Ceper-ceper gini udah sampai Bali nih Oh iya? Iya Gak asuk-asuk? Gak aman-aman aja Malah ada rekomen dari temen-temen Lilihat dari belakang Katanya mobil lu enak banget Oh iya? Settingannya apa dong? Makanya mampir ke G.Y Ini saya tadi udah begini Saya nggak ngerasain Kalau dari Jakarta Bali Bukan ada bagian belakang ini Kalau saya ini udah enak Udah enak Sudah dapat ya Nah ini gimana ceritanya nih Kan kayaknya Ceper ini Bukan cuma gaya hidup Tapi kan udah kebutuhan Ya dari dulu ada aja gitu Ada aja Ada aja gitu Termasuk di sini juga Iya bener-bener Nah biasanya kalau mau Ceper itu Apa yang harus diperhatikan ya? Ceper yang harus diperhatikan Mungkin ke satu Profil ban Profil ban? Nah profil ban Pelak Dan kebutuhan kita seri-hari Apa maksudnya Sering bawa penumpang banyak Kapal kita sendiri Nah itu intinya Oh Ditanyain juga itunya? Iya Jadi kalau pas mau Ceper ke sini Kita tanya dulu konsumennya Pengen Ceper berapa jari Terus Apa Kegunaannya Sering berapa orang Kayak gitu intinya Gitu kita tanya dulu Oh Gitu ya Jadi kalau masih dipakai buat Banyak penumpang Beda lagi settingannya Iya beda lagi settingannya Oh oke Sebenarnya ada plus minusnya Kita bikin empuk Ya enak untuk sendiri Tapi kalau untuk penumpang banyak Jadi ambles Atau geserote Kayak gitu Oh iya iya Nah langkah-langkahnya apa aja nih kan? Kita mau bikin mobil kita jadi Ceper Nah Setelah satu paling kita ganti Pair custom ya Pair custom Kita sesuai kebutuhannya Terus Ada juga yang konsumen yang minta Yaudah Kang Kotong aja punya saya sendiri Katanya mobil ya Yaudah Itu bisa meringankan lagi budget Oh gitu ya Gitu Jadi per ya utamanya Iya Per itu yang bikin mobil itu jadi Ceper Tiga rendah dari itu Dari Per Oke Terus apa lagi Yang diubah Ya kayak gitu sih intinya Kalau misalkan Pengen Ceper itu Terus yang terakhir itu Harus Roll Fender Roll Fender Roll Fender itu Buat jaga-jaga Kita pada saat bumpi Kecepatan tinggi Oh gitu Nah itu yang harus diperhatiin juga Itu Ceper Di sini ngelayanin Roll Fender juga? Kalau Roll Fender kita Nganerima karena Kita iniin ke yang lain sih biasa Oh body ya itu maksudnya Body itu Jadi dibikin lebar lagi ya Fender ya Kita saranin ke yang lain-lain Kalau gitu Sob Laker diganti nggak? Sob Laker Kalau untuk Cepernya Sesuaiin dengan Ceper Kita ganti lagi Karena kan makin Ceper Si Per Si Sob juga harus kita ganti yang pendek Ganti yang pendek Contohnya lah ini mobil saya kan mobil Lio Belakangnya kan udah Ceper Pernya Nah itu kita sesuaiin dengan Si Pernya juga Oh Kebetulan dia aplikasi PNP nya Dia pakai GD8 GD8 Sob belakangnya lebih pendek Sob belakangnya? Di aplikasi Pernya itu pakai Pios Ini yang punya saya Oh Orisinya juga Tapi Pios Kita custom lagi Terus kalau untuk shock Yang depan masih standar Shocknya standar? Ya standar Tapi ini udah cukup enak sih Kampung saya Keliatannya malah amdus banget Depan ya? Satu jari miring Iya Karena profil bannya juga tipis Oh pengaruh profil bannya Yang bikin jadi Ceper Ya Gitu Terus kan biayanya berapa tuh Kalau kita mau bikin Ceper mobil? Biayanya itu untuk Misalkan dia Pengen mobilnya dipotong sendiri Apa maksudnya dalam Barti Apa pakai mobil Dia pernya Kita potong depan belakang 500 Oh gitu Kalau potong ya Potong sendiri Tapi kalau misalkan per dari kita Custom Itu kurang lebih 1,5 1,5 Udah tinggal pakai itu? Udah tinggal pakai Udah terima beres Oh oke Sedapetnya dia pengen fittingnya Berapa jari? Bisa enaknya gitu Kalau kita Nah satu lagi nih Teman-teman yang bikin penasaran Di sini kan terima juga ya Apa namanya Custom Sock Breaker Iya Itu ada double action Double rebound Double action bukannya bawaan pabrik? Iya Bawaan pabrik Itu double action Double on pabrik itu emang Di dalamnya itu ada oli Ada nitrogen Itu yang dinamain double action Nah Apabila Si Socknya mati Itulah makaman kan Bertahun-tahun itu kan Sock kan bisa berkurang sendiri tuh nitrogennya Masanya bisa service 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 ulang lagi Oh gitu Itu berapa biaya itu? Biayanya kalau untuk mobil Jepang Sekitaran Depan 500 pasang Belakang 400 Oh gitu Itu rekondisi sama kayak yang tadi Nah kalau untuk double rebound Gak hanya double action Dia ada penambahan pair kecil di dalamnya Penambahan? Itu namanya double rebound Di tabungnya itu Tabung shopnya itu Masuknya sudah modif ya? Iya Modifikasi Double rebound Itu halnya kayak Pabrikannya mobil Eropa Gitu ya Karena dia lebih enak Karena dia ada pair kecil di dalamnya Double rebound Di dalamnya? Iya Jadi ribonnya itu lebih lambat ya? Iya Kayak gitu Itu biasa kegunaannya Biar nggak limbung Kecepatan tinggi Enak Dia rigid Itu mobil-mobil Jepang Mobil apa aja yang bisa pakai gitu? Ya contoh-contohnya Untuk kayak mobil Lio bisa Pansa bisa Itu bisa-bisa Kita bikin double rebound Cuman harganya Lebih dari Kayak double action Lebih mahal dikit Oh lebih mahal dikit Itu biaya modifikasinya? Iya biaya modifikasinya Berapa kira-kira? Itu kurang lebih Kalau untuk mobil itu Sekitaran 1,5 Depan belakang Depan belakang? Untuk dibikin double rebound Iya double rebound Dengan basic si shocknya Dia sendiri Basic shocknya sendiri Gitu Kalau yang udah jadinya Diim ya? Kita janjian dulu paling Kalau udah jadi istilahnya Pakai punyak kita dulu Di mana dia datang Langsung di pesan punyak kita Oh jadi plug and play ya? Shock aslinya masih bisa dibawa Iya Oh gitu Berapa kira-kira? Kalau untuk plus minus Apa? Plus ama shocknya Dari kita sendiri itu Kurang lebih nambah 1 jutaan Nambah 1 jutaan Oh gitu Iya Oh iya Kang Iya Di sini kan Nerima service Airsus juga nih katanya Iya Ini yang Airsusnya full atau gimana? Yang semi Airsus Semi Airsus? Mudah-mudahan kayak Harrier Kayak Harrier gitu? Dia kan penyakitnya Kadang guduk-guduk Gitu dalam shocknya Itu bisa kita service Itu problemnya dari mana ya? Itu biasa dari dalamannya Settingan saya kekentalan oli-nya Udah berkurang Kita setting lagi Oh Shocknya Si shocknya Kalau motornya gimana? Kalau motornya Selama motor masih berfungsi normal Itu gak masalah Gak masalah Yang kedua itu sama Si balonnya Balonnya gak basur Itu masih bisa Balonnya bisa diganti ya? Bisa Balonnya bisa diganti ya? Nah motornya itu bisa di service gak? Kalau motor udah gak bisa Kalau itu mah Ganti Jadi ganti ya? Iya Kayak gitu intinya Oh ya ini kalau disini kan ada Lagi ada exportnya Kebetulan nih Ini mobil Sultan bisa Ini juga masih baru nih? Ini kemarin keluarnya katanya Yang shocknya pada bocor nih Bocor? Bocor Bisa bocor juga ya? Pemakaian 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 Ini Terus dia apa ini? Ini kita service kemarin Jadi Nah bedanya mobil Eropa itu sama Jepang Dia dalamannya itu beda lagi Ada selenoid Ada sensor segala macem Gitu Jadi Pekerjaannya juga lebih ribet Oh Iya Iya ada sensornya juga? Ada sensornya Yang mengatur ininya Iya Karena di dalamnya itu dia ada Tombol-tombolnya Tingkat kekerasan kelembutannya Gitu ya? Di suspensinya Iya Meskipun Belum airsus juga ini Jadi ini dibongkar lagi? Iya Bongkar lagi dalamannya Dalamannya Terus selenoidnya semua kita cek-cekin semua Nah kayak gitu Terus Dibuka juga? Olinya dikeluarin juga? Iya Dikeluarin juga Nitrogennya kita keluarin Hasilnya kita ganti semua Oh gitu Pernah biar berapa nih kira-kira? Ini lumayan nih Lumayan? Lumayan Berapa? Ini kena limaan lebih ada Limaan ya? Gitu Pas lah sama harga mobil Iya bener Itu berapa Pokoknya kalau ada mobil Eropa Ntar konsultasi dulu Konsultasi dulu Masalah harga gampang Iya Yang penting murah Karena itu yang dicari Iya Iya Gitu Nah sebelum ekspor ini kan juga ada Alphard ya? Iya Nah itu masalahnya apa tuh? Suspensinya Kemarin Alphard sih masalahnya Mati shocknya sih kemarin Socknya? Oh Alhamdulillah kemarin kan kita service juga Depan belakang Depan belakang? Depan belakang Kena berapa tuh? Itu kurang lebih sekitar kena 1,5an 1,5an? Depan? Depan Belakang 1 juta 1 juta Oh 14 lah Iya Ngomong-ngomong Alphard juga kan biasanya Reksteer juga kan masalahnya Reksteer masalah Reksteer masalah Terus di joint steer juga masalah Joint steer? Nah di joint steer Itasnya itu masalah Itu ganti apa di benerin? Diperbaiki Diperbaiki? Joint steernya Kalau Reksteer? Kalau Reksteernya Selama masih si giginya aman Ya masih kita bisa service Oh gitu Kalau enggak kena berapa? Kalau enggak paling cokotan Sekitar kena 7,5an Di ustang Di luar itu joint Di luar joint steer Oke Oke Kang Agun Terima kasih banyak nih Informasinya tuh luar biasa Dalam waktu yang singkat Saya dapat input banyak Dan yang menarik tuh harganya terjangkau Iya Ngomong-ngomong Ini akun Instagram itu gaul banget Oh ini kebetulan Masih sempat main ini Kang Enggak Kebetulan istri-istri yang pegang admin Mana? Ini istri saya nih Oh Wah Ini adminnya nih Oh ini ya? Sama siapa nih? Missyelo Missyelo Enggak pakai nama Terbuka ya Langsung Missyelo aja Jadi adminnya gaya otosok Jadi Enggak melulu Suasanya itu bengkel banget Tapi Bisa gaul gitu ya Iya Luar biasa Oke Siap om Terima kasih banyak informasinya Halo Dan teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di liputan selanjutnya 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 Selamat menikmati